Ini dia cara saya membuat text blur di aplikasi CapCut PC Editor CapCut harus tahu, kalau kamu membuat efek text blur seperti ini, hanya menggunakan CapCut PC Mau tahu caranya? Simak sampai akhir Oke, pertama-tama kalian bisa buka aplikasi CapCut PC Kemudian kalian sediakan dari voiceover Begitu juga background dan gambar kalian atau video kalian ya Kemudian kita masukkan untuk background-nya Kita akan set menjadi 10 detik saja Kemudian kita akan masukkan dari gambar orangnya Dan kita akan panjangkan sesuai dari timeline Untuk background-nya sendiri, karena ini landscape, kita scale saja Sampai memenuhi layar Begitu juga untuk gambar orangnya Oke, apabila sudah seperti ini Kita pertama-tama aktifkan terlebih dahulu free layer Dengan cara klik modify Nah, apabila kalian belum nyala di bagian arrange layer, kalian nyalakan Namanya bisa arrange layer atau free layer Kemudian selanjutnya di performance-nya, biar kalian lebih enteng untuk mengeditnya Ubah resolusinya menjadi 540px Tapi ini tidak akan mengubah dari hasilnya ya Hanya preview Kemudian kalian save Apabila sudah, kalian bisa langsung tambahkan text Pada text kalian pilih yang trending yang bagian ini Setelah itu kalian adjust saja Panjangnya sesuai dari video Dan kalian bisa mengubah text-nya Di sini saya mengubah menjadi tulisannya editor Kemudian saya perbesar sedikit Kemudian saya naikkan ke atas Oke, seperti ini Karena ini posisinya masih di depan gambar Maka kita akan turunkan Dengan cara nurunkan seperti ini saja Maka dia akan ke bawah Biar lebih bergerak atau tidak mati Kita akan berikan efek pada text ini Pertama-tama kita ganti dahulu menjadi clip Kemudian kalian bisa pergi ke effect Pada effect kalian bisa pilih nightclub Pada nightclub kalian pilih yang playpen dulu Dan kalian drag and drop pada text tersebut Oke, di sini twist-nya terlalu besar Kita turunkan saja semuanya Jadi text-nya dia akan bergerak seperti gelombang Selanjutnya kita akan tambahkan text Seperti barusan pada trending Kalian pilih yang ini Kemudian kalian panjangkan dari text-nya Sepanjang dari video tersebut Setelah itu kalian ganti text-nya menjadi Yang kalian inginkan Oke, apabila sudah bisa kalian perbesar saja Ingat jangan sampai keluar dari frame Kenapa? Karena apabila nanti keluar dari frame Kemudian kalian ubah menjadi clip Maka dia akan terpotong Maka usahakan masih di dalam frame Setelah itu kita ubah dengan cara klik kanan Dan create compound clip Bila sudah kalian bisa menge-adjust Atau mengubah ukurannya Lebih besar dan bisa keluar dari frame Oke, kita akan menggerakkan text-nya Menggunakan keyframe Dengan posisi awal Kita tarik seperti ini Di luar dari frame Kemudian kita akan berikan titik pertama Atau add keyframe Dengan cara memberikan keyframe pada transform Setelah itu Kita akan menggeserkan dari jarum putih ini Kita majukan sampai detik 6 saja Oke, setelah itu kita geserkan menarik seperti ini Sampai keluar di bagian kiri Apabila sudah Dia otomatis menambahkan Poin keyframe yang kedua Setelah itu kita bisa Perview terlebih dahulu Untuk memastikannya Oke, disini sudah bergerak Dan yang paling terpenting adalah Membuat text ini menjadi blur Seakan-akan text ini kabur dari pandangan kita Kita pergi ke effect Dan kita pergi ke lens Pada lens kalian pilih yang blur Setelah itu kalian bisa drag and drop Pada text cap cut ini Jangan di atasnya ya Apabila di atasnya Nanti 1 frame dia akan blur Setelah itu Kita bisa adjust Untuk Blurnya pada text tersebut Disini saya menggunakan 6 saja Seperti ini Sehingga seolah-olah Text ini dia terlalu dekat dengan mata kita Sehingga Hilang dari pandangan atau blur Oke, apabila sudah Kita masukkan Audio Atau record dari suara kita Ini dia cara saya membuat text blur Di aplikasi Ini dia cara saya membuat text blur Apabila dirasa sudah pas dan cocok Bisa kalian langsung export Oke, disini saya sudah export Dan beginilah hasilnya Ini dia cara saya membuat text blur Di aplikasi CapCut PC Oke, terima kasih yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah Supaya tidak tinggal video-video terbaru lainnya See you in the next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax